Beginilah teman-teman Cara membuat caplakan Biar jos gandos Jadi saya kasih tips sedikit Cara membuat caplakan Biar hasilnya lebih jos gandos Kalian buatnya yang kecil saja Jangan yang besar Terkadang kan ada yang besar Sampai 7 cm 8 cm, 5 cm Itu kebesaran teman-teman Kalian harus usahakan yang paling kecil Minimal 2 cm 2 cm setengah Itu supaya apa teman-teman Terkadang Namanya Caplakan atau kelabangan ini Terkadang miring teman-teman Jadi miring seperti ini Jadi ntar akan berdampak di plasterannya Kalau miring teman-teman Makanya kalian harus bikin sesimpel mungkin Sekecil mungkin teman-teman Yang penting ada patokannya Yang load Intinya begitu ya Kalian harus bikin yang Sesimpel mungkin, sekecil mungkin Biar lebih jos gandos lagi Jadi tidak Tidak terlalu Ngedimble teman-teman ya Kalau ngedimble kan Kurang bagus sekali kan Kalau ngedimble Jadi kurang menarik Jadi kalau disawang mata ya Kurang sip lah Tapi Lebih sip Kalau Labangan kecil-kecil ya Nah Jadi seperti ini teman-teman ya Ini lagi ngerjain di atas ini Di Floyd Ini kemarin Saya lagi Plaster di Floydnya Ini sudah selesai Baru pindah ke sini lagi teman-teman Ini malah diguyur hujan deras ini teman-teman Oke teman-teman Semoga selalu tetap semangat terus Yang kerja di proyek Yang satu profesi dengan saya Intinya semangat terus Apapun kerjaannya Kita harus Pandai-pandai bersyukur teman-teman Yang penting masih diberi Kelancaran pekerjaan teman-teman Rezekinya juga halal Baruka Semoga bisa baruka ya Buat teman-teman semua Jangan lupa yang belum bergabung di channel ini Silahkan bergabung Klik tombol subscribe Like dan juga berikan komentar Salam Salam kuli bangunan Atau salam dari tukang gedok Dari Jawa Tengah Dari Kudus Jawa Tengah Oke teman-teman ku Mantap Uhuy